Pemain Manchester United, Anthony, tidak memperpedulikan kritik yang ia dapat setelah tampil dalam laga Liga Eropa kontra FC Sheriff pada Jumat lalu. Anthony mendapat kritik karena dinilai terlalu memamerkan skill di depan lawan. Dia melakukan trik putaran yang dikenal dengan sebutan Anthony. Anthony selaku aktor utama dibalik kritik tersebut tampak tidak peduli dengan kecaman yang ia terima. Ia merasa mewakili keindahan sepak bola berhasil ketika melakukan trik putaran di depan lawan. Pemain kelahiran Sao Paulo menegaskan bahwa ia tidak akan berhenti menunjukkan keindahan sepak bola berhasil, termasuk trik putaran Anthony yang khas. Aksi Anthony ketika melakukan trik putaran tersebut terjadi ketika laga Manchester United versus Sheriff di Stadion Old Trafford memasuki menit ke-38. Pada saat itu skor masih 0-0 dan Anthony mendapat bola di sisi kanan penyerangan Manchester United. Ketika mendapat bola, Anthony yang tidak mendapat tekanan dari lawan langsung melakukan trik putaran Anthony. Anthony tidak hanya sekali melakukan trik putaran tersebut, melainkan dua kali. Aksi itulah yang kemudian menuai kritik dari berbagai pihak. Sebelum itu, trik putaran Anthony mendapat kritik dari sejumlah pihak, salah satunya mantan pemain Manchester United, Paul Solsk. Menurut Paul, trik putaran yang dilakukan Anthony bukanlah peragaan sepak bola indah ala berhasil. Paul justru melihat Anthony seperti badut ketika melakukan aksi putaran tersebut. Sementara itu, Erken Haag selaku pelatih Manchester United mengaku tak masalah jika Anthony melakukan aksi putaran selama bermanfaat bagi permainan tim. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!